Kita kembali menyaksikan Bengkulu hari ini. Saudara barang bukti dugaan tindak pidana korupsi sebesar 74 juta rupiah dititipkan Kejaksaan Seluma Kerekening Kejaksaan. Barang bukti berasal dari saksi dalam kasus dugaan korupsi dana desa Kayu Elang, Kecamatan Semidang Elas Tahun Anggaran 2019. Kejaksaan Negeri Seluma menitipkan barang bukti uang sebesar 74 juta rupiah kekas Kejaksaan melalui Bank Mandiri Unit Tais Kabupaten Seluma. Uang tersebut berasal dari sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dana desa Kayu Elang, Kecamatan Semidang Elas Tahun Anggaran 2019. Kasih Pitsus Kejaksaan Seluma, Agup Rony mengatakan uang tersebut nantinya akan menjadi barang bukti di persidangan guna membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tiga tersangka. Tiga tersangka yaitu mantan Kepala Desa Rigun, mantan Sekretaris Desa Jan Suriana, dan mantan Bendahara Epan Idianto telah dilimpakan penyidik Pores Seluma ke Kejaksaan Seluma untuk kemudian dipersidangkan di pengadilan tipi korbengkulu. Untuk tersangkanya ada tiga, cuman sumber duitnya itu dari beberapa saksi yang melakukan uang titipan terkait proses pengelakuan dalam kegiatan darah desa di Kayu Elang. Itu sudah menutupi seluruh kerugian atau masih bersisal? Kalau untuk nilai kerugiannya itu masih banyak yang harus dikulihkan karena memang posisinya kerugian hampir sekitar 300.000. Dalam perkara dugaan korusi dana desa Kayu Elang, negara merugi lebih dari 300 juta rupiah akibat dari pelaksanaan proyek yang asal-asalan dan pengelolaan keuangan desa bermasalah. Dari Konti Puterseluma, Tepan Dibero, Teper Bengkul,